Intro 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 Bagai kamu lupa Semua yang sudah terjadi Tapi aku akan Tak pernah Berobati Halo Kita dari Bejai And The Soul Bass Jangan lupa saksikan dan juga tunggu Karya-karya visual kita di Youtube Bats Music Oh bro Kemarin single apa tuh Kemarin tuh Kemarin Kita baru rilis tanggal 18 Februari Single Tertama Bejai and The Soul Bandits Yang berjudul Terbiasa Luka Sudah bisa Dijengar di Digital Store Dan Tidak ada di Youtube Kenapa namanya Bejai The Bandits Bejai and The Soul Bandits Ngambil nama panggilan vokalis Si Bejai Dan belakangnya dikasih Dan belakangnya dikasih Nama grup bandnya lah Setelah katanya begitu End The Soul Bandits Sederhana itu aja Sebenernya ngincernya nanti Endingnya mau disingkat sih Jadi Bats Sang Kalelawan Jadi mulai terbentuk Kapan tuh Tiba-tiba nongol Wah lagunya Luansanya enak nih Kalo mantap tuh minggu lah Kalo Batsnya sih ya baru Tanggal Tiga tahun kayaknya 18 lah Pokoknya di tanggal 18 itu Mungkin di akhir tahun kayaknya Kalo untuk membentuk si Batsnya Itu di akhir tahun Niatnya sih Sudah dari lama Jadi pertama Mereka bertiga ini Punya grupnya yang namanya Bangun Pagi Oh iya Waktu itu Gua pengen jadi Gitarisnya Ada cerah dulu nih ya Pengennya kan Tapi gua ketipu gitu Gua cariin panggung Tiba-tiba Kok Mainnya berlima Cuma kagak barengan gua Gitu kan Gua begitu Gua ga pernah tanya lu Atau Gua juga tau ini Dari kipu Pas di panggung Harusnya kayak pindah main gitar Terus gak gua kasih tau gitu Gua liat Gua liat itu Yang single kemarin Bijaya asik tuh Kecuali Apa Kecuali Oh enggak Drummer berubah Ya Jadi basis Terus gua ngeliat Nguansanya asik Terus Difoto itu ikonnya Kok beda ya Beda Disini Kevin kan Memang basicnya drama Cuman disini Gua ga mau dia main drum lagi Karena dia punya kalian yang lain Sebenernya Apa tuh? Ya dia bisa main cewe bisa Narkoba bisa ga? Multi talent lah Ya terpasuk main bass bisa Makanya kita suruh dia disini main bass Narkoba bisa Narkoba bilang sih Kalo main drum itu ga keliatan kalo main Ya bisa Dia mau di depan lah intinya Ya dia ngincernya nci-nci Nuansanya kayak gitu Yang memang jadi flashback 2000an ya? Ya karena memang awalnya yang bertiga ini memang udah dari tahun 2006an lah gua sama mereka bertiga Ya gantengnya udah kayak gitu Cuman dulu aja bikin-bikin materi Tidak jalan gitu Ya karena sekarang personernya udah lengkap Walaupun kita berempat minus satu ya Karena kita tuh lagi kerja Kita ngangkat lagi materi yang lama yang menurut kita jaman dulu itu Harusnya keluar tapi momennya ga tepat Di jaman itu Mungkin terlalu cepat dulu Ya makanya kita rencanakan untuk Keluar dari sekarang ya Alhamdulillah lumayan Jadi waktu itu udah ada? Genre itu udah ada Materi-materi itu udah ada Berapa tahun? Kita sekarang yang udah siap 6 6 materi Rencananya Lebih Sebenernya lebih Cuman yang udah matang 6 Jadi rencananya kita kalo ga ada halangan Ga ada rintangannya Kita setiap bulan rilis 1 Rencananya Setiap tanggal 18 di bulannya Di tahun 2022 Jadi tahun 2022 Rencananya ya kalo ga ada rintangannya Berarti single-single itu nanti dijadikan 1 EP gitu Ini album? Album Album Ga cuma digital ya? Ya mungkin Tapi di tahun next ya mungkin Setelah kita ngeluarin single-nya 1-1 Selama di tahun 2022 Muansa yang beda apa di tahun ini sekarang nih Di jaman sekarang ini Yang tadi gua ngeliat muansa lagunya enak nih Dan memang itu liriknya pas banget gitu Pasti Ya kita Sebenernya kita ngeluarin Apa Vibe-nya yang di jaman dulu itu Kalau kita ngeliat itu Sekarang udah jarang nih Karena kan kalo ngeliat mainstream Liriknya ke hip-hop, R&B Makanya kita cobain Sebenernya 90's sih sebenernya Musik-musik 90's sih Terus juga kebetulan ada materi-materi yang Belum terrealisasikan lah gitu Jadinya di Jadinya di Jadinya di Jadinya di Jadinya di Dengan masuknya gua sih Rupain ini Berkembang pesat ya? Boleh Boleh Kenapa main bass? Kenapa lu memang bener Kenapa lu main bass? Sebenernya Sebenernya gua pengen main guitar Tapi Udah kena dipu Udah pernah sekali ditipu kan Gagal dong Terus mau main gitar lagi jadi ternyata yang main dia sama yang itu lagi itu terus mau main drum ini kan ben kan bekas bangun pagi juga yang main drum kan dia kan iqbal yaudah gua memisi kekosongan aja gitu jadinya main main bass deh kebetulan gue kan main bass juga jago jadinya gue main bass deh gitu kebetulan kalau orang udah capek latihan lu kebetulan betulan aja jadi mudah-mudahan dia bertalenta lagi ya kalau bahwa basis Indonesia sih mungkin liandi kalah sama gue jauh kalah padanya nih semuanya dari soal skill menang itu ya 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 berarti kekurangannya apa deh kekurangan Hai apa nih Iya kekurangan lu di band nggak ada di bermusik nggak ada perfect 100% perfect ini ada kekurangan ya kelebihannya kekurangan gua kelebihannya adalah kekurangan terus tadi habis rekaman ya atau berhasil satu lagu barusan kita selesai rekaman untuk hingga 6-6-6-6 itu sebenarnya materinya udah jadi di tahun 2006 juga cuman kita remajakan sekarang dengan sound-sound sekarang temen juga aransemen juga baru rupa-rupa tambahan lagi tapi itu untuk rilis di single ke-6 jadi single kedua tiga empat dan lima udah siap udah ada timeline ya udah setengah 18 setiap tanggal 18 mulai bulan depan ini seperti selainnya begitu kalau tidak strategi apa yang akan kalian rencanakan dengan genre yang kalau bilang ya memang bagus saya beda apalagi di zaman sekarang kan macam-macam tuh ya strategi yang sekarang lagi kita lakukan yang menyata adalah kita rilis berbentuk visual jadi klip 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 terus jadi kita rilis selalu berbentuk visual video klip dibantu dari belakang layarnya kita kebetulan bukun juga ya jadi kalau misalkan tiba-tiba meledak ntar tau lah ntar kita gilin bukunnya ya kan kalau kebanyakan kan promonya digital orang dengerin audio gitu kita sekarang promonya udah ngasihnya udah berbentuknya visual hadiahnya apa visualin nonton ya nah gitu hadiahnya apa yang udah nonton oh ada ntar kita bakalan ada giveaway kita ada giveaway habis ini dua sepatu keren dari soulbandit underscore JKT nanti bisa kalian follow ya nanti kita akan ada kuis juga ada voucher tungguin update-nya di Instagramnya bejai the soulbandit pokoknya kita giveaway terus dah ada sepatu ada sneakers ada kaos kita ikutin teknik marketing atas halilitas giveaway mengingat masyarakat Indonesia banyak suka yang gratis ya jadi kita giveaway dia resolusi kalian apa nih di tahun 2022 resolusi kalian nge-band karena kan si kibo bandnya banyak lu juga banyak band 3 bersatu ini resolusinya apa pokoknya kalau target di 2022 adalah kita merilis 10 single itu berbentuk visual 11 kalau bisa tapi kalau nggak kekejar di 10 lah maksimal minimal dalam bentuk visual jadi ya kita nggak nggak terlalu berharap banget memang panggungan di 2022 tapi 2022 ini kita siapin materinya jadi di saat 2023 kita untuk ngejar publish di panggungan materinya udah siap berbentuk visual sendiri sementara ini kita diri sendiri semua cuma nggak menutup ada kemungkinan kalau misalnya setelah yang kedua atau ketiga ternyata banyak yang suka misalnya ya kita mungkin akan dilesipin dulu kali ya mungkin kalau memang situasinya target pertamanya kan itu kita sing-sing-singgal mungkin kalau di 23 ada rezekinya ya terpaksa kita percepat semuanya keluar misalnya di label tertarik bisa jadi kita masih buka kemungkinan itu tergantung penawarannya apa yang lo harapkan ya yang pasti win-winnya apa feedbacknya apa gitu aja sih standar lah namanya bisnis ya bisnis saling berbagi rezeki aja ya kita diuntungkan mereka juga diuntungkan saling jalan potongan berapa ya buka-buka aja berapa-berapa kan lo punya bisnis juga ya kalau gua maunya sih grupnya 95% tapi kan nggak nggak mungkin bisa label biasanya ya 70-30-60-40 biasanya gitu berarti nggak ada kendala ya buat next untuk rencana untuk berjalannya sebenarnya sih kalau kendala sih nggak ada paling ya waktu doang waktu karena kan masing-masing punya kegiatan masing-masing kan iya paling itu aja apalagi yang drummer tuh siapa gitu tuh baik jawabnya banyak enggak juga sih lagi sepi sekarang harus jujur dong lalu kemarin manggung dia yang banyak manggung nih ini yang banyak manggung berarti nggak kangen manggung dong apa? DJ and the soul band itu nggak kangen manggung dong atau kangen? manggung sih pengen lah ya pengen lah pengen manggung pengen gitu nah cuman karena gua kan targetnya ini Ben sebelum dapat panggungan yang proper gua harus punya materi yang siap dulu jadi penonton itu udah terima materi dari si bejahand the soul banditnya dulu semua kan kita baru keluar satu kan ya minimal lah dua tiga nah mulai tuh gua gerak-gerak nyari mungkin nyari gigs ya atau apanya hmm minimal udah punya sesuatu yang bisa ditawarkan lah ditawarkan lah betul itu untuk langkah buat promosi juga ya ya apa aja yang mau promosikan di lini mana panggung? panggung panggung bisa harapannya sih semua market ya ya radio juga kita lagi coba misalkan kejar ke radio juga siapa tau nyoba dengan materinya ini bisa masuk chart mungkin kita coba aja semua ada lini nya kita coba jadi temanya ipi yang ini yang memang udah rencanain direkam ini atau yang sudah direkam ini apa sih temanya secara keseluruhan global kalau rencana ipi sih nggak ada ya karena kan memang nggak nggak niat keluarin juga ya mungkin untuk album kali rencana album ya ya pasti gitu sih bahwa genre yang beda lah pasti terus ya nggak 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 seperti pop Indonesia pada umumnya sekarang gitu sekarang kan ya tau lah ya banyak yang sama lah kita sih pengennya sih beda tapi beda tetap menghasilkan nah itu yang paling penting gimana tuh caranya tuh gampang cuan 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 aja pokoknya nah balik lagi sih ke marketingnya sih yang yang paling penting ya karena kan biar gimana pun kan kalau barang yang dijual jelek kan juga ya orang kan nggak mau beli juga gitu gitu sih paling dengan lirik mendalam punya cuannya banyak ya harus harus karena kalau menurut gua sekarang juga banyak kok kayak musisi pop juga yang yang nggak nggak terlalu umum banget lah untuk kayak genre musiknya terus untuk teks yang dia buat gitu jadi mungkin bisa gitu harusnya sih bisa tinggi ya oke 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 Terima kasih.